Sidak pengadilan, tentu harus didampingi oleh... Dalam gelar perkara di Mapolda, Jawa Barat, Minggu 26 Mei, tersangka PS alias Perong yang diduga menjadi otak penganiayaan dan pemerkosaan dalam kasus Vina dan Eki di Cerebon 27 Agustus 2016 silam menyangkal tuduhan aparat kepolisian. Direktur Kriminal Umum Polda, Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan PS yang ditangkap selasa malam lalu di kota Bandung merupakan pelaku sebenarnya berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi dalam penyidikan kasus. Kalau kita yakinkan PS adalah ini, kita sudah menyita sejumlah dokumen yang terkait dengan identitas, kemudian juga motor yang digunakan, kita sudah dapat SDNK-nya, walaupun motornya berdapat, tetapi SDNK kendaraan yang digunakan pada sejadian, kita sudah mengamankan. Nah, kita meyakinkan ini dengan sejumlah dokumen, baik kartu keluarga, kemudian ijasa, dan sebagainya, kita yakinkan bahwa ini adalah PS atau penyistiawan. Surawan juga menuturkan PS merupakan tersangka terakhir yang ditetapkan oleh Dires Krimumpolda, Jawa Barat, dari sembilan pelaku penganiayaan dan pemerkosaan hingga menghilangkan nyawa dua orang korban yakni Vina dan Eki. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.